Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sekala puji bagi Allah SWT Atas karunianya kita masih diberikan nikmat sehat Nikmat iman dan kesempatan Untuk tetap dapat beribadah dan beraktifitas seperti biasa Salawat serta salam senantiasa kita aturkan Untuk jenjungan kita, Nabi Muhammad SAW Beserta keluarga dan para sahabatnya Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga Anda selalu dalam lindungan Allah SWT Dan dalam keadaan sehat walafiat Amin ya rabbal alamin Senang sekali Teras TV-mu kembali hadir di hadapan Anda Yang akan membahas berbagai tema dan informasi yang menarik Dan edukatif bersama saya, Marini Sayuti Pemirsa Malaysia merupakan salah satu negara Yang berada di kawasan Asia Tenggara Dan letaknya pun perdekatan dengan Indonesia Dan saja kedekatan ini bukan hanya dari letak geografisnya saja Namun dari aspek historis, kultur, dan bahasa Nah, salah satu negara bagian Malaysia Yaitu negeri Malaka terkenal dengan sejarahnya Pada tahun 2008, UNESCO menobatkan Malaka Sebagai kota warisan dunia atau World Heritage Nah, jika berbicara tentang aspek tersebut Tentu akan menyinggung tentang potensi industri pariwisata di Malaka Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang potensi industri pariwisata di Malaka Sudah hadir di studio Teras TV-mu bersama saya hari ini Yang berhormat Tuan Muhammad Jailani bin Hamid Assalamualaikum Bapak Saya manggilnya Bapak aja agar lebih ada kedekatan begitu ya Bapak ya Karena kita kan lagi di Indonesia nih Pak Oke Dan juga Bapak Arloslan Otman sebagai Director Malaysia Tourism Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Nah, seperti tadi yang sudah saya sebutkan di awal Bahwa Malaka ini juga sebagai salah satu destinasi yang favorit Terkenal juga dengan nilai sejarahnya Nah, bagaimana Bapak menilai melihat hal tersebut? Bismillahirrahmanirrahim Saya lihat Malaka selaku destinasi pariwisata ini Yang benarnya antara sejak mula Malaka ditubuhkan atau dikenali di muka dunia ini Malaka memang destinasi pariwisata Dan kelahiran Malaka itu rata-rata yang memikirkan Sekitar tahun 1411 gitu kan Tapi yang benarnya Malaka itu sudah berada di situ Keberadaan Malaka itu Sudah berada dari tahun 1292 Oke Dan dari mulanya pun Malaka ini titik pertemuan Antara dunia barat dan dunia timur Dan sekarang pada masa kini Destinasi Malaka selaku destinasi pariwisata ini Memang sudah dikenali rata-rata seluruh dunia Dan sekarang ini Kalau di Malaka itu Soal industri pariwisata Kalau warga Indonesia yang mampir ke sana Yang kunjung ke sana ke Malaka itu Rankingnya nomor 4 Sekitar 500 ribu jiwa 500 jiwa setiap tahun Dan pada tahun 2017 Turis yang berkunjung ke Malaka itu Adalah seramai 17 juta jiwa Wow cukup besar ya angkanya Iya lumayan Dan kami sasarkan Sempada tahun Melaka 2019 ini Sasaran kami adalah 20 juta jiwa 20 juta jiwa Di tahun 2019 Iya Karena kami sudah banyak paket-paket percutian Yang telah kami siapkan Untuk para tetamu Baik Apakah masih dengan jagoannya Wisata histori dan juga wisata halal mungkin ya Karena Malaysia ini kan sudah Mendapatkan 8 kali berturut-turut ya Pak ya Sebagai wisata halal terbaik di dunia ya Pak ya Ya soal halal ini dijamin Pemerintah Jadi kalau di Melaka itu dimana-mana Bisa aja makan Enggak ada muskilan Tidak ada keraguan ya Bisa aja dimana-mana makan Karena pastinya Kalau ayam itu atau sapi Kalau pasaran itu pasti Mengikut halalan taiban Halalan taiban Iya Dan kami sebenarnya Melaka itu bukan konsennya pada Wisata historik aja Atau wisata Yang berusurkan keislaman ya Tapi kami punya 13 subsektor Oke Wisata Jadi Antara yang terkenal Kalau mau untuk warga Indonesia ini Wisata kesehatan Yaitu wisata perobatan Perobatan Malah 80% Pasien yang berada di rumah sakit RS-RS di Wiraswasta di Melaka itu Datangnya dari Indonesia Datangnya dari Indonesia Iya 80% itu Kena Berobat Di Melaka ini Lebih hemat dari seluruh Rantau ASEAN Ya bukan saja Dibuat perbandingan Sama Singapura Thailand Atau apa Paling hematnya di Melaka Jadi itu menjadi tujuan ya Selain Untuk berwisata Histori Kuliner Tapi juga Wisata perobatan Wisata perobatan itu Sekarangnya Ranking nomor satu Untuk warga Indonesia Yang utungin iya Yang kesana serinya Wisata kesehatan Tapi saya mau Buka kepada Keluarga pasar kami Di Indonesia ini Oke Yang benarnya Kami punya wisata-wisata Hanya lain Kalau mau wisata family Laka cocok Wisata family Wisata alami Wisata Kalau maunya Kaya pertolangan gitu Di gunung-gunung Di air terjun Punah ada Ya malah kami punya 830 lokasi Penyu Untuk bertelur ya Di sekitar Penama pulau besar Dan persisiran Patai Melaka Terus kami ada Wisata pembelajaran Education Dan wisata umroh Dimana Melaka itu Transit state Ya untuk kita Relaksi dulu Refreshing dulu Sebelum kita berangkat Kemadinah dan Melaka Oke Ya malah ada lagi Subsektor yang lain Kalau mau Wisata Purbah Dimana jejak Purbah itu Kena kami punya banyak Secara warisan Dan budaya Secara warisan Untuk itu Dinobatkan kota warisan Budaya Ada oleh UNESCO Oke baik Saya ke Pak Roslan Sebagai Direktur Malaysia Tourism Bagaimana Bapak melihat potensi Yang dimiliki oleh Melaka ini sendiri Kalau dilihat untuk Pasaran Indonesia ini Kalau di Jakarta sendiri Kita ada lebih kurang Satu tahun 5 juta seat kapasiti Penerbangan pergi ke Kuala Lumpur Yang mana daripada Kuala Lumpur ke Melaka Hanya lebih kurang Dalam 2 jam Sudah sampai ke Melaka Jadi saya lihat Potensinya agak besar Kalau kita lihat Kepasiti pesawat saja Itu cuma di Jakarta Enggak lagi di Medan Surabaya dan sebagainya Melaka mampu menarik Mungkin 10% Daripada itu Oke Untuk pergi ke Melaka Itu adalah satu Satu kejayaan Bagi Melaka Dari 5 juta Yang ada itu Oke baik Kita akan lanjutkan Perbincangan lagi Namun setelah Jidah berikut ini Teras TV Mua akan segera kembali